Pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit serentak seluruh Indonesia juga dilakukan KPUD Kota Pangkal Pinang yang akan menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2018. Seluruh komisioner KPUD Pangkal Pinang bersama Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, Pan Waslu serta petugas PPK dan PPS, satu persatu menyambangi rumah warga guna melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Sejumlah 135 ribu lebih data pemilih akan dicoklit oleh petugas KPUD Pangkal Pinang yang dimulai pada Sabtu 20 Januari hingga satu bulan ke depan. Proses awal coklit sengaja dilakukan di rumah toko masyarakat dan para bakal calon wali kota dan wakil wali kota dengan harapan mereka ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak suara di hari pemungutan suara nanti sehingga menghasilkan pilkada yang berkualitas. KPU berkomitmen dalam hal ini bahwa dengan harapan bahwasannya melalui mereka juga mereka akan membantu sosialisasi bahwa diharapkan semua masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yang akan dicoklit ini bisa menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018. Itu harapan yang disiapkan. Kemudian yang paling penting adalah KPU berkomitmen dalam hal ini bahwa pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih ini memang dilakukan secara door to door dari rumah ke rumah tidak lagi bicara orang misalnya pekerjaan PPDP ini terlalu mudah tidak turun ke lapangan. Ini membuktikan bahwa setiap kali kita melakukan pemutahiran data pemilih pencoklit itu memang langsung bertemu dengan Gerakan coklit serentak merupakan bentuk kerja nyata petugas di lapangan yang bertemu langsung para pemilih dari rumah ke rumah Hingga data yang didapat nantinya benar-benar valid sekaligus mensosialisasikan agar pemilih menggunakan hak pilih mereka di Pekada Serentak 27 Juni mendatang Dari Pangkal Pinang Bangka, Belitung Haryanto Ainews melaporkan